Pemirsa Natal identik dengan hiasan pohon Natal dan kisah Santa Claus serta hadiah-hadiahnya. Nah apa jadinya ya jika Santa Claus kali ini bertemu dengan putri duyung cantik dan menghias pohon Natal bersama ikan-ikan laut? Berikut liputan dari rekan Bayu Pradana di salah satu wahana akuarium di Jakarta. Pemirsa Hari Layan Natal identik dengan tradisi menghias pohon Natal dan juga cerita dari Santa Claus. Nah bagaimana kalau Natal kali ini Santa Claus akan menghias pohon Natal tidak sendirian tapi ditemani oleh para mermaids dan juga ikan-ikan dari lautan. Wah seperti apa keseruannya? Langsung aja kita lihat. Nah pemantasan Santa Claus dan putri duyung menghias pohon Natal ini akan hadir spesial menyambuti pun Natal dalam tahun baru 2022. Di balik pertunjukan menarik ini dengan kostum dan aksesoris yang cukup mematasi gerak, pemeran Santa Claus dan putri duyung memiliki tantangan untuk tetap memberikan hiburan terbaik kepada pengunjung. Ya tantangannya seperti biasa sih kayak rutinitas kita cuman karena kita pakai kostum gini jadi agak sedikit lebih sulit sih. Tantangannya pasti ada sih mas ya karena kan kita bawa pakai properti-properti gini yang dimana kita pakai properti gak boleh melukai hewan juga jadi ya seneng banget sih. Sejumlah pertunjukan lain juga akan dihadirkan untuk menghibur para pengunjung di hari libur Natal dan tahun baru. Sahabat satwa yang lucu seperti lemur, penguin dan yang lainnya juga akan memanjakan mata sekaligus mengedukasi pengunjung. Banyak sekali yang baru, tadi rekan-rekan media juga sudah melihat bahwa kami mempuliki tema Magical Christmas. Tentunya semua nuansa hiasan ini untuk Natal dan Tahun Baru sampai awal Tahun Baru tetapi ada beberapa khusus yang untuk perayaan Natal. Berkunjung ke Jakarta Aquarium bisa menjadi pilihan Anda dan juga keluarga untuk mengisi aktivitas di hari libur Natal dan juga Tahun Baru. Selain bisa menikmati berbagai macam pertunjukan, Anda juga bisa mengedukasi si kecil terkait satwa dan juga biota laut. Yang tak kalah penting, Anda bisa mengedukasi si kecil bagaimana melestarikannya. Selamat merayakan hari Natal bagi Anda yang merayakannya. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Hulian Aulia dan juga Ahmad Arianto, ANYUS melaporkan.